Natasha Wilona mengambil hikmah atas kejadian yang menimpa Fena Melinda. Diketahui, Fena Melinda mendapat perlakuan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, oleh suaminya, Ferry Irawan. Sebagai sesama wanita, Natasha Wilona berharap dirinya mendapat kekasih yang tidak kasar. Lelaki yang baik tidak selingkuh, tidak main kasar, dan berkata kasar, pastinya semua perempuan berharap seperti itu, kata Natasha Wilona ditemui di kawasan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 24 Januari tahun 2023. Berkaca pada kasus Fena Melinda, Natasha Wilona tak ingin menilai semua pria sama saja. Menurutnya masih banyak pria berhati mulia di dunia ini. Cuma kan jalan hidup orang gak ada yang tahu, dan tidak mau menjaj laki-laki juga sih, karena banyak juga laki-laki yang baik, ujar Natasha Wilona. Bersyukurnya, Natasha Wilona tidak pernah mendapatkan pria yang kasar pada dirinya. Bentuk kekerasan apapun terhadap makhluk hidup, itu adalah hal yang enggak pantas, pungkasnya. Bersyukurnya, Natasha Wilona. Bersyukurnya, Natasha Wilona.